Intro Pasca kecelakaan maut di tol Perbalonyi, km 92 Purwakarta, jasa marga RO3 Perbalonyi menggelar sosialisasi bagi puluhan supir truk dan bus di terminal lewe panjang. Selain itu, para pengembuni juga dibekali pengetahuan aturan ruas tol agar terhindar dari kecelakaan. Jasa marga RO3 Perbalonyi menggelar sosialisasi bagi para sopir truk dan bus pasca adanya kecelakaan maut di ruas tol Perbalonyi, km 92 Purwakarta. Dalam sosialisasi ini ada 15 pengembudi truk dan 15 orang pengembudi bus antar provinsi mengikuti acara tersebut. Dalam peperannya, jasa marga memberikan pembekalan bagi para pengendara terkait upaya meningkatkan keselamatan bagi para pengguna jalan tol. Selain itu, jasa marga juga sudah menyiapkan tiga jalur penyelamat darurat di beberapa titik. Dari data tahun 2023 lalu, ada 17 kendaraan yang masuk ke area jalur penyelamat darurat, sementara tahun 2024, sebanyak 20 kendaraan menggunakan jalur penyelamat darurat. Baik, jadi agenda hari ini ialah sosialisasi berkendara di jalan tol. Sosialisasi ini rutin kita lakukan, 6 bulan sekali kurang lebih itu akan kita lakukan. Jadi ini memang targetnya yang akan atau peserta yang mengikuti sosialisasi ini adalah dari kurang lebih 30 supir truk dan bus. Jadi ini insya Allah akan lebih tepat sasaran terkait dengan bagaimana cara mengendara atau cara berkendara di jalan tol. Jadi untuk upaya yang dilakukan oleh jasa marga untuk meningkatkan keselamatan dan ketertiban yang ada di jalan tol, itu salah satunya adalah kita menyediakan jalur penyelamat darurat atau yang disingkat JPD. Itu kita ada di jalur Bandung, jadi dari Bandung ke arah Jakarta itu ada tiga JPD. Yang pertama itu ada di KM 116, yang kedua di KM 92600, dan yang ketiga ada di KM 91400. Jadi himbawan untuk para pengguna jalan, baik itu pengemudi truk, bus, ataupun kendaraan kecil, jika dirasa mengalami remblong, itu bisa menggunakan jalur penyelamat darurat kami. JPD kami ini juga sudah kami lakukan peremajaan, sehingga insya Allah bisa sesuai dengan namanya, yakni penyelamat darurat. Menurut Kanit Pejarutau Purbalenyi, pihaknya setiap hari melaksanakan patroli di sepanjang jalur tol Purbalenyi untuk menindak pengendara yang melanggar untuk menghindari kecelakaan di Ruwasto. Dari kepolisian, kami tidak ada lelah untuk selalu mengingatkan kepada para pengemudi yang melintas jalur tol pada Lenyi, agar tetap mengutamakan keselamatan diri sendiri dan juga pengguna jalan lain. Kami lakukan kegiatan-kegiatan, contohnya pada saat malam hari kita sering melaksanakan patroli dan melakukan penindakan dengan tilang terhadap kendaraannya berhenti di bawah jalan. Di kandung maksud agar dapat menyelamatkan pengguna jalan lainnya yang sudah sesuai aturan, namun di jalan menemukan kendala, ada kendaraan lain yang kurang tertib. Kemudian kita juga melaksanakan upaya-upaya seperti penindakan dengan operasi odol, kemudian imbuan-imbuan terkait Kamsul Tim Car Lantas di jalur tol kami, baik yang pengendara yang berhenti di luar rest area agar memasuki rest area sesuai dengan aturan supaya meminimalisir kejadian laka lantas. Diharapkan dengan sosialisasi ini, para pengumudi truk dan bus dapat meningkatkan keselamatan saat berkendara terutama di Ruwasto. Terima kasih telah menonton!